kita keluar kita lihat di lataran ini Subhanallah ya kasihan ini nih punya masalah kalau kayak gitu sampai dicatat tuh tuh kasihan nih dicatat oleh petugas kayaknya sekali lagi sahabat salam doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat-sahabatku semuanya mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah dan doa dari sahabat salam mudah-mudahan disegerakan bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji dan di video kali ini sahabat salam mau melaksanakan ibadah sholat maurib dan insyaallah sahabat salam mau berbagi situasi dan kondisi terkini di pelataran ka'bah sekaligus menunggu waktu sholat maurib pokoknya ikuti terus dan sahabat salam mau ke depan dulu karena sekarang sudah tidak ada ngecekan lagi biar sahabat-sahabat tahu situasi dan kondisi terkini jemaah yang mau melaksanakan ibadah sholat berjemaah dan kita mau masuk dulu sahabat masyaallah ini subhanallah ya ini semakin hari masyaallah semakin banyak ya jemaah yang mau melaksanakan ibadah sholat berjemaah subhanallah bahagia banget ya melihat jemaah di depan sahabat salam ini karena semakin hari semakin banyak mudah-mudahan juga untuk para sahabat-sahabat yang menonton tidak tidak hanya menonton di channel ini mudah-mudahan Allah panggil bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji dan bisa sholat berjemaah ini karena memang disini sudah tidak ada apa ya tidak memakai aplikasi lagi tentunya banyak para teman-teman yang lain yang sudah berdatangan untuk melaksanakan ibadah sholat berjemaah sekaligus kita bisa lihat nanti terlihat bersama situasi terkini di pelataran Masjidul Haram kita mau masuk dulu sahabat ini dikasih plastik mungkin ada sebagian sahabat yang sering ngambil ini silahkan komen di kolom komentar ya thank you tuh kita masuk Masya Allah Masya Allah Subhanallah ini tempat untuk sandal ya sahabat jadi untuk yang sahabat yang belum tahu ini plastik untuk apa jadi dari setiap pintu itu sudah disediakan eh plastik untuk sandal jadi biar safety ya biar menjaga keamanan makanya dikasih plastik dan kita mau masuk Masya Allah Subhanallah ini jemaahnya banyak banget ini sahabat oh disini sudah ditutup nih sudah penuh Masya Allah kita bisa lihat Masya Allah ini sudah tidak kebagian tempat nih sahabat karena sudah dikasih batasan jadi kita sudah tidak diperbolehkan masuk ke garis ini dan perlu diperhatikan jadi untuk saat ini masih prokes ya jadi untuk para jemaah harus jaga jarak satu meter atau dua meter dua meter ya dan tidak boleh nih ini ditegur sahabat tuh dimarah itu karena tinggalnya bukan di tempat kaki itu jadi perlu diketahui sekali lagi karena banyak petugas yang berjaga disini untuk nih tuh sahabat ya Allah kasihan ini nih punya masalah kalau kayak gitu sampai dicatat tuh nomor tuh kasihan nih dicatat oleh petugas kayaknya beliau ini adalah orang lebih jalan pakistan karena Allah 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 the Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada Dari pelataran Pelataran Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 barusan, sebetulnya kasihan banget ya, tapi mau tidak mau ya karena petugasnya hanya bisa menjalankan dan semuanya itu tergantung dari kitanya masing-masing, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, duduk di tempat yang sudah ditentukan, menggunakan masker secara baik, yaitu selalu mengikuti prokes yang sudah diterapkan dan insya Allah kita aman-aman saja, walaupun saat ini tidak ada peraturan baru, yang yaitu, walaupun tidak menggunakan aplikasi kita bisa masuk ke Masjidil Haram akan tetapi, peraturan semakin ditegakkan di pemerintah Arab Saudi oleh karena itu untuk para sahabat-sahabat semua yang mau menjalankan ibadah sholat berjemaah berhati-hatilah, waspada, selalu ikuti protokol kesehatan, agar kita selalu aman dan tidak ada masalah dengan pemerintah Arab Saudi, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti obrolan santai dan perjalanan ibadah sahabat salam di Masjidil Haram ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan diberikan umur panjang, dan yang sakit mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan mudah-mudahan yang punya banyak hutang mudah-mudahan Allah lunasi dan mudah-mudahan diberikan kesempatan disegerakan oleh Allah bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat semua yang selalu mendukung channel sahabat salam yang selalu mengikuti channel sahabat salam mudah-mudahan salah satu doa dari sahabat salam yang diijabat oleh Allah dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik yang kurang berkenan di hati para sahabat semua saya manusia biasa yang tidak lukut dari salah kurang dari dunia saya mohon maaf akhiran dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam hangat dari Masjidil Haram selamat menikmati